Gue yakin tuh pasti emang I have my path nanti nih Dari yang gak sabar, dari yang Kenapa sini gitu Kesel, kesel, kesel aja Kesel mulu Abis itu jadinya akhirnya Ya udah gitu Ini bisa kok, semuanya santai aja gitu Lo jalanin aja Selamat hari raya Dan juga sekarang nih kita keren banget nih Kita kan abis merayakan hari Gongsi-gongsi Terus abis itu hari percintaan Makanya Di special hari ini Edition kita nih hari ini Kita khusus nih ngedatengin Ciwi-ciwi Buat ngebahas sesuatu Mengenai hip hop Tapi gak jauh dari dunia Wanita lah Profesional, jago Siapa tamu kita sekarang? Welcome Mbak Frank Teti Frank Teti Apa kabar Teti? Baik, Alhamdulillah Sehat, sejahtera Kaya dan bahagia Gila lah Keren banget tuh ya Boleh, boleh Dua yang terakhir itu Kaya dan bahagia Itu penting Langsung gue jadiin wallpaper nih Kaya dan bahagia Afirmasikan kaya dan bahagia Kaya dan bahagia itu penting Tati, apa kabar? Baik sekali Aku jujur deg-degan banget Kenapa deg-degan? Gak apa-apa deg-degan aja Gue udah lama banget nih Gak ditanya-tanya kaya gini guys Terakhir gue kesini Itu kan nemenin Ini ya Tunangan aku Ditunggu nih Tabak resepsinya Iya, bener Ada-ada Apa, kendala tuh ya PPKM tuh ya? Tapi sebenernya gue malah Kaya menikmati ini gitu Kaya mau menikah tuh Jadi gak usah banyak-banyak juga Yang diundang Lebih intimasi Lebih intimasi Dibikin kayak playground aja Bisa jadi ya Oh iya bener Yang dateng musisi semua Gak usah amplop, nyanyi aja Bener, itu bisa jadi ide Gak usah amplop, nyanyi aja Itu ide itu A good content loh Oke, it can be good content Bener, bener Dan kalau misalnya nonton banyak Viewernya banyak ditonton Itu angkongnya gak habis-habis Jadi buat Carrie strong ya Itu investasi baru Investasi baru Ngemeng-ngemeng nih Mbak Tatis ini pake sweatshirtnya Kayaknya oke juga nih Ada apa sih? Gak sebenernya ini adalah Beren AQ Oh Wih Yangnya Just Nude Just Nude Jangan lupa di follow Langsung di beli-beli deh tuh Beneran Apa nama brandnya? Just Nude Just Nude Itu nyambung semua Just underscore Nude nya N-O-O-D Bukan N-O-D-E Kalau N-O-D-E kita doyan Channelnya beda lagi nanti guys Cocok ya buat musim-musim hujan gini Cocok banget Dan untuk di rumah aja Juga kan kita sekarang kebanyakan Ya di rumah aja Gap-ngapain juga di rumah gitu Jadi walaupun di rumah Anda tetap terlihat Heee S3 marketing nih Oke sebelum Sebelum ngomongin hits nih ya Ngeliat warnanya Warnanya kan Keungguan gitu ya Keungguan Itu menunjukkan bahwa dia Sangat girly loh Sumpah There's a girl power inside you ya Ya Sangat girly ya Sebenernya Gue tuh gak mau menunjukkan Kalau gue girly Gue tuh makanya Kalau dari dulu tuh Tampilan gue Gue selalu memberikan Kayak Ya beres Iya Banger gitu Iya Gitu Ya kan Gue gak pernah tuh pake rock Gitu Apalagi warna-warna pink gitu Like Ini pake gini gak pernah Gue warna-warna kayak gini Tapi itu akhirnya Sebetulnya di dalam Inside your Oh my god I'm super girly Oh super girly Gue tuh kalau di rumah Ini yang kita pusing korek nih Gue tuh kalau di rumah tuh Centil banget Bener-bener di rumah Bisa kayak Taylor Swift All day long Gak kebayang sih kecilnya mbak Kayak apa Lari sono, lari sini Nyanyi sono, nyanyi sini Iya Itu kecilnya gue sudah kepengen Jadi super mega bintang Dari gue kecil I know what I wanna be Oh udah dari kecil tuh ya Perjalanan karirnya tuh luar biasa loh Iya kan She knows what she wanna be Dari kecil Dari kecil Ngebayangin jadi bapak ibunya pusing tuh Iya Iya Ini kalau dari ibu gue Saya kentan ya Aduh gila Jadi udah latihan vokal udah dari kecil nih Latihan vokal sebenernya gak dari kecil Latihan vokal itu pas ABG Oh ABG Tapi namanya ya ABG ya ABG nya tuh SMP SMA SMP SMA gitu Cuma gue kayak Latihannya itu gak Semua-semua guru nyanyi udah gue cobain Dari Elvas Dari Dari Mas Indra Aziz Dari Aduh semua deh Gitu ya you name it gitu But I know that I don't have a good voice I don't have a suara yang sangat luar biasa seperti Celine Dion Or Chris Dayanti Or Raisa gitu I don't Tapi gue selalu mikir kalau gue punya suara kayak gitu Gitu Oke Tapi Kalau gue dengerin-dengerin Pertama kali gue rekaman segala macem gitu No gue emang gak gifted gitu nyanyi Tapi I have the confidence Gue tuh pede nya setengah mati Dan gue suka banget ada di depan kamera And I like to be the center of attention gitu Itu penting tuh Bang If you wanna be somebody Harus berani ya depan kamera ya Betul Itu dia Kita tambahin deh kamera Kamera tiga aja udah begini Ini semua depan sini harus ada Jadi 360 kalau bisa ya Jadi gue bisa shooter Kalau 360 kita lompat gitu Dan awal jadi penyanyi jazz Iya Itu makanya Awalnya dia nge-jazz dulu ya Nge-jazz dulu Bukan ngerock dulu ya Nge-jazz, nge-bloss, ngerock Gitu Iya kan Setelah gue nih sempet ngerock Ngerock banget Di cafe Jalan Benda Namanya Loka Itu deket rumah gue Teman kan Yang nonton Mbak B nyanyi deh Coba ceritain mbak Dari jazz, blues, rock Sampai ketemu yang Kayak gue hip-hop nih Iya Jadi itu ya perjalanan gue sangatlah panjang gitu Karena gue tuh dari kecil udah pengen banget jadi penyanyi Gitu loh di kamar gue itu selalu gue berdendang dengan lagu-lagu gitu ya Terus kalau di kamar mandi selalu nyanyi Pokoknya secentil itu deh pokoknya pengennya tampil Terus Nyokap gue tuh believe in me so much that I can sing gitu Namanya juga orang tua ya Full support ya Full support Aduh lamati gue nih anak pasti gak bisa nyanyi nih gitu Yaudah deh nih yang penting kalau dia mau ayo deh gue support gitu Sekolahin lah kayak Alva Iya Dah abis itu gue itu Latihan nyanyi sama gurunya Tante Ute Rutsa Hanaya Yaitu dulu namanya Almarhum Raymond Baru juga meninggal kayak dua tahun yang lalu Dari situ Kenapa gue bisa terjun ke jazz Kakak adek gue Adek gue itu adalah drummer Rafi Muhammad namanya Dia itu disebut dengan anak indigo prodigy Jaman dulu masih kecil udah punya album sama Bob James dulu umur 10 tahun ya Keren 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 Jazz berat anak gue Jazz berat And playing drums ya Yes playing drums Dia dari kecil banget dari umur 6 tuh Dia main drum Gue udah Ini coba arut topik bentar gue ngomongin tentang adek gue Ini tuh Gue gak nyangka aja dia umur 6 tuh udah bisa main drum gitu Sedangkan gue yang Lagi ABG-ABG nya gitu Gila deh setiap hari main tuh gue keberisikan banget gitu Di rumah Di rumah Sampai suatu ketika gue ambil stick drumnya gue buang aja gitu Kekolam berenang gitu Me being a big sister aja gitu kan Yaudah sih Rafi itu Itu kan anaknya Jazz banget Terus suatu ketika dia mau main di acara Jack Jazz tahun 2006 Hmm Di istora Senayan waktu itu Jack Jazz ya bukan Java Jazz ya Jack Jazz Oke Masih Jakarta tuh ya Ya masih Om Iram Mulana Betul sekali Nah itu gue nyanyinya itu Mengisi lagunya Bebel Gilberto waktu itu Lagunya Bebel Gilberto Oh my god And now he's becoming a rapper Kira gue nyanyi lagu itu Dua lagu ya Pertama kali gue tampil di depan orang banyak And actually Itu gue dalam bimbingannya si Om Raymond ini Gue dikasih tau gimana harus present myself di depan orang gitu Nyanyi megang micnya harus gimana Terus gue itu waktu itu pake dress warna pink gitu ya Satin Terus bunga segera-gera haho disini Gede fashion ya Remember fashion Bunga segera-gera gini warna pink And I remember It was so nerve-wracking Gue gini terus Gue sampe bener-bener Pas mau naik panggung tuh kayak mau nangis gitu Mungkin disitu taunya gue cuma Yes gue mau nyanyi gitu But Subconsciously lo gatau kalo This is not your vibe nih sebenernya Cuma yaudah lo terjun aja nih Sikat aja gitu Ya udah gue nyanyi For some reason gue kayak salah gitu Terus pas selesai lagunya Dengan musisi-musisi jester nama Semuanya mengiringi gue ya Gue langsung minta maaf ke penonton guys gitu Padahal like you don't have to say sorry Apa ngertanya yang ada yang nyaho gitu Jadi bener lagunya selesai Everybody pasti clapping the hands dong Terus lo tiba-tiba bilang gini Sorry tadi ada yang salah Kayak lagi ngejam Iya makanya lagi ngejam aja Boro-boro minta maaf lagi lagunya Keren banget loh Tapi itu di Jagjess ya Iya di Jagjess Itu Jagjess itu Dulu di tempatnya kita harusnya Fluff berdiri itu Di Istora Senaya Bener Betul Tapi Istora masih yang lama ya Iya Maksudnya yang jadul berat Terus responnya penonton gimana tuh Mbak I don't think they come to see me They come to see my brother kan gitu Jadi yaudah There's another cewek aja nih nyanyi gitu Cuma dua lagu sliver gitu Abis itu udah So After that Gue gak pernah gue itu Waktu nyanyi dulu Gue gak pernah mau melihat Video ulang gue menyanyi Dulu? Dulu Bukan sekarang gak Sekarang Kayaknya video gue cuma gue doang yang menonton Kalau sekarang ditonton dulu Iya Setiap hari Gue salah gaya apa nih Oh lo gak ada salah gaya lo bener Kalau sekarang Jadi kalau dulu tuh udah gak mau Gue gak pernah mau denger lagu gue Yang abis gue rekaman Gue gak mau denger lagi Karena di hati gue kayak Oh my god Gejelek banget sih gitu Gue tuh anaknya Langsung feel Ini ya Langsung kayak Lo berat Ngeberatin diri gue banget gitu Kayak Blame myself Kalau anak jaman sekarang Sebutannya insecure 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 Langsung insecure Iya insecure Terus kayak Padahal Keluarga gue support Ini bagus Gini Gue cuma gak mau Gak mau Gak mau denger Gak mau denger Terus gue bisa kayak Ya gitu deh Betek gitu Setiap liat Performance gue Yang udah gue lakuin gitu Terus dari situ gue kayak Kenapa ya gitu Kok gue malah Gak seneng ya Kalau ngeliat diri gue sendiri lagi manggung gitu Ini pasti ada yang salah nih gitu Tapi gue seneng banget di panggung Jadi It's like a happy place for you ya It's a happy place Tapi pertama itu It's Ya namanya semua orang Pasti ada Lakukan hal yang pertama kali ya Itu gue gak ada Ya guidance-nya cuma dari guru nyanyi gue doang Sedangkan keluarga gue tuh yang musisi cuma adek gue doang Lah adek gue juga masih kecil Tapi kan Mau kasih moral support ke gue juga gimana Kalau ngeliat sih umur 6 tahun udah bisa main aja Oh Asli Jadinya yaudah gitu Ini gimana ya gue masih pengen nyanyi Tapi gue seneng tampil gitu Akhirnya gue itu Mulai Abis nyanyi-nyanyi gitu Latihan-latihan Terus akhirnya Iya nyanyi Di itu Di mana Reguleran itu Tapi perjalanan gue ke reguleran itu tuh Gue sering banget nyanyi sama Naif dulu Oh Sama Mas David Dulu gue tuh kalo naif kemana gitu Kadang gue suka ngikut aja gitu Mas gue mau nyanyi dong gitu Ya oke gitu Belajar-belajar aja tuh Jam terbang-jam terbang gitu Ngintil aja Ngintil aja Gue pengen nanya nih Waktu pertama kali itu kan Lo langsung berarti You do a concert di Jak Jazz Which is Jak Jazz itu Isinya kan Boleh dibilang Rata-rata Jazz Head Di sana semua Nonton lah Gitu Nggak lebih komersial Soalnya dia sangat Jazz banget Om Iren tuh bikin itu Emang semuanya Jazz player Banget lah Jadi lu ngeliat artis-artis Yang bener-bener Yang berat banget Di Jazz tuh disitu Yang portnya Miring-miring Namanya juga Jazz Iya bener Nah Ada jitternya Ada Ada banget Mau naik Nggak jadi Ada cuman Gue udah nggak mungkin Bisa mundur gitu Gue udah Di tempat dimana Ini gue pengen Bell out banget Sebenernya gue Terintimidasi banget Yang tadinya gue suka banget Sama lagu itu Si Bebel Gilberto itu Sampai kayak Jadi bener-bener Terus mbak Tremur terus Karena gini Kalau ngeliat dia sekarang Di atas stage Aduh Nggak kebayang Itu kalau Stasi yang punya kaki Laris Itu kan bener-bener He control He control the stage Parah Parah Tapi lo pernah mengalami Jitter gitu ya Gila That's it Gue sampai Pengen nangis Gitu udah Setiap mau nyanyi Deg-degan aja terus Sampai akhirnya Yang memotivasi Mbak Tatis Begitu sekarang Setiap inci panggung Tersampe gitu ya Gimana tuh Dari yang tadinya jitter Dari yang tadinya jitter Dia mungkin Sampai akhirnya Bisa setiap inci panggung Itu bisa dipotongin Kesaifan sama jam Kesaifan sama musik Yorg Oke Nah akhirnya berarti kan Menemukan Your root of music Nah itu startnya Jadi Mulai nyanyi lagi Itu sebetulnya Pas lagi yang di Lokal itu ya kan Iya Itu Wah dulu sebelum gue mau jadi Sebelum tau gue jadi Rapper kayak gini sekarang Gue adalah Kepengen banget Jadi itu Iya rocker Kayak blues singer gitu Lady rocker Lady rocker Yes bener Lady rocker Itu dulu gue sampe ke Tapi gapapa Rocker malang aja Anggun Cezasmi Sekarang jadi diva No Rocker Yang ngaku bujahan Taunya sejunya segudang Bertahan berapa lama berarti Tungba reguleran Aduh Berapa lama ya Aku tuh gak inget Kalo dulu lagi nyanyi gitu Terus Akhirnya Merasa bahwa Hip hop R&B Your music apa Gara-gara gaul ya Gue suka banget lagu R&B Dari dulu Dari dulu itu Dari gue jaman kecil Yang gue pengen jadi star Ya gue suka banget Ngerap Ini-ini lagu gitu ya Kayak Wah ini gimana ya Kalo bisa ngerap sekenceng ini Cuman namanya masih kecil kan Gak ngerti gitu Apaan lagi nih gitu Jadi Dari situ tuh udah ada tuh Udah ada Rasa-rasa Kayak Bibit-bibit gitu ya Bibit-bibit Ada Udah ada Wah Mantap juga Pengen jadi rapper Ada lah gitu Cuma Gue lebih pengen Tampil Superstar Dengan baju Yang Extra grande Pokoknya semuanya Berarti Lagu whatever itu Sebelum jadi Anak hip hop Oh is Dari situ Jadinya ya Itu awalnya Jadi Gue itu Dulu Mau bikin album Dari lagu whatever itu Referensi gue adalah M.I.A Gue pengen Punya lagu Kayak M.I.A Yang galang Not even the bucky down gun It's the galang one Jadi gue pengen kayak gitu Terusnya Gue ketemu sama Kayaknya mama semesta udah Mengatur perjalanan gue kayaknya ya Jadi ketemu sama yang namanya Bang Benny Zuniar Dia itu dulu dari Sony ya Sony Music ya Betul Sama Mas Dean Jadi dia itu berdua Yang Bikin Smash If you know the boy band Back in the day Sama Smash itu Terus Mereka ketemu gue Sebelumnya gue udah kenal lama banget sama Mas Dean ini Dia adalah guru gue Betul gue sekolah fashion jurnalis Bayangin ya Sekolah fashion jurnalis Makanya Sangat fashion Kita mesti di Dress up nih Kayaknya Jadi disitu Mereka yang langsung bilang Lo Kalo mau bikin album Lo bikin Sama Dipa Oke siap Sedangkan Saya sama Dipa Dulu memang temen main Jaman dulu banget Jaman SMP SMA lah Tapi Dipa masih di Future belum ponjorton Belum Future juga Belum gitu-gitu amat lah Pokoknya Ya masih future As a main DJ ya Main DJ Main DJ I just said that Oh my god Main DJ Suka sebel banget Kalo ada orang ngomong Main DJ Tapi I said it Tembak Peace out for all the DJs I know Kita dibilangnya Main DJ Inilah namanya Kalo kesantaian ngobrol ya Gini Bener No pressure at all No pressure at all Bener Oke jadi Dipa lah ya Yang ini ya Dipa memang eksplorasi musiknya Si Sangar Tuh dia Jadi lagu whatever itu Diciptakan oleh Dipa Disitu tuh gue Menyanyi Tapi Ada kayak Imbuhan-imbuhan rapnya gitu Oke Nah sebenernya dari itu Pokoknya gue sama si Bang Benny Dibilang Ini Lo nulis lirik Semua harus sendiri Bersuka gak pernah gue nulis lirik sendiri Boroboro Gak pernah Tapi gue suka Banget nulis dari dulu Iya Gue kalo patah hati ya Ya Allah buku gue segini kali Cuma Cuma Mengapa Sakiti aku Gitu Gitu terus Itu Itu diary Apa Buku utang Iya buku akutansi Banyak banget Kayu segini Banyak banget Soalnya kalo cewek galam Gak cuma nulis curhat Tapi ada rumus-rumusnya lagi nih Panjang gaya lebar Banyak deh Pokoknya gitu Tapi yang ajarin kan kalo bikin lirik itu kan ada A, A, B, B, A, B, A, B, A, B Gitu Itu Karena gue dengerin musik terus kan ya Gue dengerin musik terus Gue Gue dulu tuh kalo ya Nyatet lirik lagu Dulu kayaknya belum ada google ya Jadi Kupingnya nempel Nempel-nempel Terstimulen sendiri tuh ya Nulisnya juga pake Vocabulary nya dengan sama gitu Misalnya always gitu ya O, L, W, E I, S, always Gak ada guru bahasa inggris Jadi aman Iya lah San Yang penting kan pronunciation nya Coba kita doang yang tau sama kalian semua Ingat ya Gitu guys Jadinya Gue paham lah gitu Sama gue tuh Dulu suka banget baca Inilah Lupus Lupus Buku Buku Majalah itu dulu ya Hah Emang gak tau Lupus Yaudah Lupus ada lah Anak SM Anak SM Kalau zaman dulu tuh ada Anak SM Pokoknya belakangnya panjang PGB kita bilang ya Pasukan gondrong belakang Itu dia Gue suka banget baca novel itu Itu komedi banget Dan mereka tuh suka kayak ngerime Ngerime gitu Yang misalnya dia ngomongnya apa Belakangnya sama gitu Nah gue Gue masukkan lah itu keliriku Oke Jadi itu cikal bakalnya Cikal bakal gue sumpah Untuk Oke shout out buat majalah Hai dan segala macem Oh dong Lupus Lupus ya Itu menelorkan seorang artis Hip hop loh sekarang Karena gue mendalami banget bacanya Bahaya Bahaya ya Jadi lupus is the key Is the key Lupus lah yang menjadikan gue sekarang ini Beneran gue gak yang bikin Hilman and Boim That's it shout out Mas Hilman gue dari dulu Pengen ketemu Dan akhirnya Jadi lah tuh Jadi pokoknya itu lirik gue bikin Jadi gue kalau rekaman Denger lagunya Ya udah denger dirumah gitu Dikirimin segala macem Tapi lirik belum ada Yaudah pas nyampe studio Gue dengerin baru gue tulis liriknya Gitu On the spot On the spot tuh On the spot Tipe-tipe yang denger Terus maksudnya rekaman yang lama banget Lihat 12 jam Dua-dua session Iya Jadi Mabang bayar rekam Sebenernya mahal Tapi itu releasing under Sony ya Berarti ya No 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 Itu releasing under Hah Itu gue sendiri kok Oh sendiri Maksudnya ketemu itu Cuma dapet Oh jangan Oh jangan berarti Jadi gue itu Mereka itu adalah Sebagai music consultant gue Oke Tapi setelah itu I don't understand Gimana caranya Lo udah punya album Abis itu Post promotionnya gimana Pada jaman itu Belum ada Spotify Belum ada Digital platform Yang lain Jadi kayak I have no idea Jadi mandek Gue punya 8 lagu Disitu Yaudah Dari 8 lagu itu Yang Akhirnya Bisa menyadari gue Kalau This is it This is your roots Adalah lagu gue Yang work it out Itu gue featuring Sama Liquid Silva Itu lagunya Pure yang bikin Bener-bener dipa Jadi kalau lagu-lagu yang lain Itu banyak Yang diarahkan Sama Bang Benny Gitu Ini lo bikin kayak gini ya Kayak gini Kayak gini Tapi kalau yang work it out Lo dilepas Lo mau bikin apa Buat aku terserah Yaudah pas gue denger This is me Tapi work it out Keren sih Masuk semua tuh ya Ini dia yang gue tunggu-tunggu dari dulu Gitu Gokil juga perjalanannya mbak Whatever Jadi work it out Dari work Dari whatever Terus ke work it out Udah Gitu Terus nama gue itu kan Dulu Tatis aja ya Dan nama album gue Boom Ya that's why I know you Tatis Boom dulu Nah itu dia Gue gak pernah tau Feng Tatis Sampai pas gue ngeliat Wah ternyata The same Tatis Nah ada lagi ceritanya Namanya ganti-ganti troll Kalau kita DJ DJ Taunya Tatis Boom Bener gak? Bener Itu pokoknya ya Seinget gue yang kasih nama gue Bukan kasih nama Yang put my name over there Jadi Tatis Boom Itu hoggy Kayaknya waktu di flyer Gue main di turn on plastic Itu live PA perdana gue Ketika gue abis menulurkan album Boom itu Main disitu Dengan dancer Itu juga wow deg-dekannya Itu gue pas bikin album T.O.P. tahun berapa tuh? Wah Masih Udah udah di puro Tapi jadi lumayan Udah di puro ya? Lumayan udah Ini lah Itu 2000 2014 kali ya 2014 Tetep jauh ya Tetep jauh ya 7 years ago Jadi itu live PA lah Itu non plastic Gitu Jadi si hoggy nulisnya di flyer Tatis Dalam tanda kutip Boom Jadilah orang kalau manggel gue Tatis Boom Tatis Boom Iya semua Iya semua rata-rata Tatis mana Tatis Boom Tatis Boom Makanya kalau gue Tauinnya Tatis Boom Makanya begitu Dia dulu gue menjadi Fang Tatis Gue pikir It was different person Ternyata Oh sama orangnya Lo lawas banget Berat gitu Gue Tatis Boom Sampai akhir kepikiran Pake nama Fang nya Gimana tuh Mbak? Fang Tatis has always been My digital name Jadi nama social media gue Itu Fang Tatis Dari dulu Dari dulu Dari pertama kali Twitter muncul Twitter muncul Gue gak tau itu tahun berapa ya Jadi ditanyain kan username gitu Tulis Tatis Gila banyak Gila yang namanya Tatis Gak ngaruh Gak bisa Tatis Boom Udah ada gitu Terus gue mikir Apa ya Apa nama username gitu Cuma buat itu doang sebenernya Tapi gue bilang sih Lebih keren Fang Tatis Lebih keren Maksudnya kalau bicara nama Dibanding Tatis Boom ya Soalnya Kalau nama Fang Tatis Udah pas Gak usah dikasih tau boomnya Juga ada ke boom Bener Bener Gila hari ini kita We having fun banget ya Ini narasum yang paling fun Buat kita Asli-asli maafin ya Gak apa-apa lanjut Jadi kenapa Fang Tatis Gue dulu itu suka banget Sama serial TV Namanya True Blood Tau gak Darah-darah Pasti Oh the vampire vampire Yes Jadi dulu Impian gue Selain menjadi penyanyi Adalah menjadi Vampir Beneran Nah ini penting nih Impiannya Menjadi vampir Iya Gue pengen banget Jadi Dracula Bener Karena keren banget They are so badass Vampires itu menurut gue Pembawaannya aja udah keren Bingin Bajunya juga gox Terus hadirnya malem aja Gue bilang gue mau jadi vampire Pokoknya Tapi bukannya di film yang True Blood Mereka banyak pake baju-baju gotik Gotik gitu Iya itu dia Oke Tapi lu gak terlalu gotik Lu colorful Nanti gue kasih lihat Pas gotiknya Jangan-jangan ada perjalanannya juga nih Dari gotik ke colorful Aduh kasih tau gak Ini penting nih Justru kita disini tuh Pengen Justru Ya karena kita tau Kalau Satis kan udah banyak Di wawancara Di tempat-tempat lain Bener Tentang hip-hop Ngerap Dan musik Kan tadi gue sempet bilang tuh Bahwa sempet jadi fashion jurnalis Kebayang berarti Mas Karis Kalau nemenin dia belanja Kayak apa tuh lama Eh dia lebih lama Kalau belanja Gila Perfeksionis banget Anak ikut fashion Gokil Gue mah asal pake Tapi lu fashion polis gak By the way Pada saat dia di fashion jurnalis Enggak Gue malah Observasi semua fashion Yang ada di Indonesia Oh bukan fashion polis Ke orang-orang gitu Dalam hati aja Kayaknya nih Kalau misalnya Jadi buat temen-temen Ini bukan buat temen-temen Ini buat temen-temen Yang udah jadi KOL Hati-hati Kalau ketemu ibu yang satu ini Ibu yang satu ini Pasti akan ngeliat Dari bawah sampai atas gitu Sesuai gak Kayaknya Klatsnya salah Sebenernya Diam aja Tapi itu Kenapa sepatu ini Dalam hati-dalam Hati aja guys Keren banget sih Keren banget sih Tapi itu Dibikin real lucu loh Apa Maksudnya Misalnya If you're fashion polis gitu Kayak dulu tuh ada Ada channel TV E-channel gitu Terus fashion polisnya Siapa sih yang caranya John Rivers Itu kan silet banget Wah itu mulutnya Itu kan silet banget Mulutnya tajam ya Parah-parah Parah Parah Dia silet banget Kalau bayangin gak That kind of Things that she's saying Terus dibikin jadi lirik Sangar-marah Itu pedas Baru tuh liriknya tuh Bisa-bisa Bisa Bisa jadi itu Bisa jadi Akan jadi sebuah konten Untuk lirik saya yang selanjutnya Nanti kredit saya berikan Untuk banget Karena keren banget Karena maksudnya Gue rasa Belum ada Kita gak nge-disk orang Ia yang gak Just being Fashion polis Dan gue rasa Cewek-cewek pada doen tuh Iya kan Kalau misalnya tau Ibaratnya When you want Got license Yaudah lo harus Dinyanyiin sama siapa Atau dilihat sama siapa Oh ini gaya lo udah keren nih Jadi patokan Bisa Judulnya bisa ngambil Nama film The Devil Wears Prada Bener The Devil Wears Nada Berarti gak pake apa-apa Oh kita doyan Yang laki-laki doyan Aduh Aduh Cagih menurut gue Aduh Mbak Mbak gue gak kebayang sih Kalau masih muda Nongkrong bareng sama lo Kayak Ha ha Pulang-pulang gak inget Kalau nongkrong-nongkrong gue Nah Berarti balik ke musik nih Iya Dinger rap itu Udah punya lagu sendiri Ngerasain kendala Apa sih mbak Pas lo udah mulai start Jadi anak hip-hop Mulai start Kenalanya ya Setelah gue bertemu Dengan Kairis Boogieman Jujur Karena dulu Sebelum gue ketemu dia I'm like Gue tuh kayak Yes Gue bisa nulis lirik Nih suka-suka gue Ini itu Tapi ketika gue Kayak kalau ngeliat Dia nulis lirik nih Dengan bahasanya Dia tuh kayak Hah gue selama ini Kayak salah ya Nulis lirik Jadi Shout out ya Buat Kairis Akhirnya mengajari Ke jalan yang benar Tapi bikin susah bro Gue kayak ngeliat Ini bahasa Inggris dari mana Begini gitu Dulu gue tuh kayak Yaudah Gue kalau nulis bahasa Inggris Ada kadang bahasa Indonesia Makanya campur lah gitu Tapi akhirnya Along the way Akhirnya gue bersama Kairis Gue belajar Banyak banget What is rap What is hip hop Apa sih Sebenernya lo nge-rap itu Jadi Gue bener-bener ngeliatin Ngeliatin dia aja nih Sebenernya gimana caranya Lo bisa elevate In this industry Tapi gue memang dasarnya Suka gitu Sama rap Dan I have my own attitude Kalau situnya Nggak usah di build up deh Cuma Dari Ininya aja kali ya Konten-konten Yang gue keluarkan Melirik-lirik Itu gue seneng banget Belajar sama dia Jadi kalau misalnya Gue nulis lirik Ini gue nulis aja Santai Panjang-panjang Baby Tolong di edit Gitu Jadi yang edit dia Secara bahasa Inggrisnya Gagok Kan dia bilang Kalau lirik bahasa Indonesia Agak susah Nah Kalau bahasa Indonesia Desa panggil gue Masuk Gitu Gue bisa Saling melengkapi Saling melengkapi Saling melengkapi Gitu guys Nah Gue mau nanya nih Lo ngefans banget gak Amal Laiso Well Ya I do Oke Lagu apa yang menurut lo Good as hell Good as hell Why? Cause every time I listen to it It makes me feel good as hell As simple as that Ya oke What about the lirik itself Liriknya juga Yang paling bener-bener Satu paragrafnya yang membuat Lo sampe Anjing nih gue banget Ya gitu Apu my hair Feeling good as hell Every time dia nyanyiin Apapun ada kata-kata Feeling good as hellnya itu Jadi Itu lagu Kalau gue lagi Mau berangkat Ngajar gitu ya Berangkat Ngajar apa? Ngajar apa ini penting Aduh Moka udah kuat Gua ditabuk-tabukin Aku tuh guru matematika Jadi Buat temen-temen Yang pengen 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 Les matematika Bimbel-bimbel Gak masih bohongin Dia tuh guru boxing Iya makanya Makanya les matematika Dia kuat ditabukin Les matematikanya sama dia Kalau perlu bimbel Gak taunya abis itu Pulang Ponyok-ponyok Biru-biru say Rumusnya ada disini semua Gitu Jadi kalau gue berangkat Ngajar gitu ya Dan nyampe tempat Gue ngajar boxing Gue pasti pasang lagu itu It just Boost up my energy Walaupun gue Lagi BT gitu ya Atau gimana Gitu kan namanya juga Kalau misalnya lo ngajar Kayak boxing gitu Lo kan kayak lagi perform Sama aja Lo kudu hype Yang ikut main Yang ikut boxing Ini boxing Dalam hari kata boxing No it's a cardio boxing Jadi ini cardio boxing Yang dimana lo 45 minutes Udah lo keringet aja Abis di Digeber gitu Jadi konsepnya adalah Pakai Satu lagu gitu Dari lagu itu Nanti lo Ada kayak Ritmik boxing gitu Terus ada Daun gitu Ada Ada semua pokoknya Gitu guys Jadi rata-rata Anak-anak yang abis lo ajarin Mbak langsung suka hip hop Semua dong Bisa Oh suka Pasti langsung nanya Tapi rata-rata pasti cewek lah ya Cewek Kebanyakan Kita ikutan aja Tapi masih tutup guys Kita latihannya shadow boxing Terus paringnya sama mas kairis Boxing beneran Begini dia udah masuk Uppercut Bener Lo bener-bener produktif ya mbak Sebagai Gak bisa diem Gue lupa tadi gue gak bisa diem Kayak good vibes tuh selalu lewat ya mbak Di diri lo tuh ya Ada Gue harus bisa Bisa Memberikan itu untuk diri gue sendiri Itu good vibes itu Tapi ada lah Gue gak gini terus Setiap hari Ini saksi hidup Buku surah kaya se Iya say Balik lagi ya Jadi biasanya kalo bikin lirik Terus abis itu Ya di benerin lah ya Sama kairis Terus akhirnya jadilah Satu lagu itu Eh itu album Jadi cuman baru keluar si album Whatever dong Ya single kemarin baru rilis Nah ini penting nih Single yang baru rilis nih Gue pengen nanya nih Tahun lalu kan ya mbak ya Eh Haa 2020 2020 kan Girls power go Girls go Oh girls go Girls go Girls go Girls go Girls go Itu kan ceritanya kan Sebetulnya kalo gak salah sih Denger-denger Katanya lo dipaksa Untuk membuat lagu Karena lo sebagai brand ambassador Dari satu Brand Iya Kecantikan Boleh sebut namanya gak sih Boleh dong Boleh Gak dipaksa dong Oh gak dipaksa Gila Kalo bikin Maksudnya Selama ini kan Biasanya kan dia jadi BA nya tuh Iya Mungkin kan BA nya cuman foto-foto Dan segala Dan kan bisa nyanyi Kenapa gak ada nyanyi sih Gitu ya Ide nya datangnya dari siapa? Dari lo apa kan? Dari mereka Dari Mbak Ferry ini The Vice Presidentnya Of ZAP Oke nama brandnya ZAP ZAP Shout out buat ZAP Karena bisa membuat Musik yang Kalo gue bilang sih keren sih musiknya Gitu Itu yang bikin siapa? Gak beneran Karena maksudnya Kita harus punya Mutsinya gokil ya Kita harus punya loh That kind of music character Rapper female rapper Indonesia Yang style nya begitu Kalo di Amerika kan banyak pilihannya Itu keren sih Gue bilang Oh my god I'm so happy Thank you so much By the way Itu prosesnya gimana tuh Mbak? Itu prosesnya gimana? Dari awal sampe akhir Jadi gue itu Kan sudah Sama ZAP nih Waktu itu Cuma jadi ZAP icon nya itu Adalah dapet treatment lah Dari mereka Sebulan sekali Nyobain treatment nya mereka Terus gue Pokoknya Posting-posting and everything Terus kayaknya jelang waktu Dua tahun Baru dua tahun kemudian Gue di Ini Di DM Sama Mbak Ferry Mbak Ferry itu Adalah Vice President nya ZAP Langsung nanya Tatis Aku pengen kolaborasi sama kamu Kita ketemuan yuk Gitu Wait Oke Langsung nih Oke Mari Gitu Let's go Kita ketemuan lah Lunch Ternyata dia udah follow gue lama banget Like basically She knows everything about me She knows Dia udah pake lipstick gue juga Mbak Ferry Makasih banget Udah pake nude cosmetic gue Segala macem Akhirnya Aku tuh pengen sebenernya Kita bikin lagu yuk Gitu Jadi kamu As fantastis Juga sebenernya Bukan lagu jingle Or anything Kita bikin lagu aja Gitu Ini yang penting Aku pengen Bisa didengar sama Suruh cewek-cewek di Indonesia About empowerment Gitu Oke I'm like Yo Ini dia nih Aku mau banget Ayo let's go Gitu Terus dianya pun Gak minta ambil-ambil Kaya Harus ada Nama ZAP Ya Gitu Engga Sama sekali Jadi gue diberikan Kebebasan Keren banget Masa Gak ada Kayak tagline nya Dia yang dimasukin Gak ada Sampai akhirnya gue Masukin sendiri Jadi gue yang Kaya Ini harus masuk Gitu Jadi Maksudnya If you know me Like Inside This is all tattoos Y'all Gitu kan ya Terus That all tattoos Y'all Gue ngomongnya udah Slang nya udah Kayak Ini gak Mirip Udah mirip Kayak homies Jadi Udah oke Jadi untuk gue Dijadikan Sebagai The face of Salah satu The face of ZAP Yang dimana itu adalah Beauty clinic Kecantikan Yang dimana Dimana beauty clinic nya Ada banyak banget Dimana seluruh Indonesia Di seluruh Indonesia Kalau di Jakarta Jakarta semua ada Ada di Camfield Ada di Watermore Ada di Kokas Banyak banget Ya Jadi buat temen-temen Yang pengen Dandanannya kayak dia Dateng lah ke Tapi keren sih Si mbak Ferry itu Maksudnya Dia ngajak kerja sama As a vice president Terus Dia gak memaksa buat Eh kasih tagline ini doang Jadi kayak Kita yang penyanyinya juga Sadar diri deh gue Gue masukin deh Gokil sih Karena gue segitu sukanya Sama si ZAP ini Terlain dari gue Sama mereka Karena mereka juga Emang mau Take care of my Ini Apa Outer look Gitu ya Sudah Sudah Jadi Tapi mereka gak Ikut urusan Maksudnya Production prosesnya Tapi mereka Gak ngikutin Cuman mbak Ferry tuh Suka dateng Kalau gue lagi Lagi workshop Udah duduk aja Disitu Karena dia anaknya Bener-bener Wah jiwa muda Masih muda Berjiwa muda Banget Pokoknya intinya Kita mau bikin Satu misi Dan visi Gitu ya Pokoknya gue Mau bikin lagunya Kayak gini-gini ya Gue kasih lah Itu si Lizzo Dengerin ya mbak Ini suka gak Ini kayak gini nih Gitu Yaudah langsung Gue gak mikir lagi Kenny Beb Jadi the one that producing Kenny Gabriel Kenny Gabriel Shout out Shout out Kenny Gabriel Gokil banget sih Itu dia Gue sering-sering nongkrong sama dia deh Kayaknya deh Biar nempel Beneran Itu kayaknya Gue selama ini ya Kayak sulit gitu Mengimplementasikan Lagu yang gue suka Gitu Dan lagu yang gue mau Apalagi kalo masalah produksi Lah sama Kenny Baru juga gue duduk Ken gue mau bikin lagu Pokoknya kayak gini-gini ya Oke Sudah Dia kasih basslinenya segala Masih Oke this is it Ken Ini 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 Udah ntar ditambahin Tambahin tambahin Udah gue cuma duduk aja Di belakang sama dia nih Lah kok jadi lagunya Gak nyaman 15 menit Jadi That chemistry That I have Sama Kenny Itu Jadi loh itu That's really cool That is really cool Kita gak ada sih ya videonya dulu Pas bikin Itu 15 menit Cepet banget kan tapi Bener-bener di brief Masuk malah Terus Langsung gerak Ngasih sample gak Maksudnya Oke Musiknya gue pengen Karena itu kan musiknya kan Maksudnya Ceria gitu ya It was so Maksudnya Positif banget Ceria gitu Ceria gitu Gila kayak lagi menang Gua tuh setiap liat eksplorasi lumba Gua tuh Kan receh aja Jadi kayak Sampai gitu gak tawa Even the clips Even the clips The video clips It's really good Untuk bisa Bisa representing musiknya Sama si perempuan Ini Bener loh Ya maksud gue kayak Itu lo nulis sendiri ya Iya Pokoknya gue nulis semua nih Sendiri gitu Tapi kan Maksudnya gue kayak Udah paham nih Gue ada karis Boogeyman gitu ya He knows lah Apa range Kata-kata yang bagus Lalu ditaruh Apa-apa-apa gitu Yaudah Paling di edit Kamu gak tahu Baik ngedit apa disini ya Right The hook part Hook partnya Karena because itu Satu-satunya Yang paling ngejual Yang malasin hooknya Yang malasin hooknya Nah ini dia penyanyinya aja Bingung hooknya yang mana Gue suka Gue suka Gue suka bingung kalo Verse mana Hook Kalau semuanya enak Bab Tapi maksudnya Keren sih Hidup Berdampingan di musik juga Di rumah juga Di luar dari Keceriaannya Mbak Tatis Kan kita ngeliat dari tadi Ceria banget nih Ada ngesi Mbak Hal yang ngebuat lo Kayak Anjingnya gue salah apa ya Maksudnya Gak feel guilty juga Tapi kayak Mood lo tuh langsung agak Anjur lo Anjur lo Pernah gak? Pernah gak? Pernah Maksudnya you feel Brakes Gitu Karena kan kalo kita ngeliatnya Kayaknya lo Di musik deh Di musik In person Very fun Banget Banget Kalo di musik Itu yang bikin lo Kayak drop Banget Kalo di musik Kalo misalnya kayak Gue Engga Alhamdulillah Gue sejauh ini Kalo di musik Everything that I want Lagu yang gue pengen Itu Kendalanya tuh Misalnya kayak gue Bikin Girls Go Gini Kan kolaborasi Jadi gue gak bisa mikirin Diri gue sendiri Gimana nih Ngawininnya Ceritanya Tapi pas gue Deliver ke Zep Gak ada revisi Gitu sama sekali Gak ada Oke oke gitu Ini kita dengerin dulu ya Kita kasih denger Ke CEO nya Gitu Suka aja gitu Udah Bagus ini Udah Selesai Gitu Paling-paling Like Yang bikin Breaking me down Kayak Misalnya Gue tuh I have so many ideas On my head I have a lot And you have Friends to share Tuh Harus bisa Shout out Buat Kak Iris Harus bisa Terima kasih ya Jadi kadang suka sedih Bukan sedih Kayak Aduh gimana ya Gue pengen membuat Banyak banget Sebenernya Gitu Gue tuh kayak Misalnya kayak Girls Go kemarin Terus sebenernya I wanna make more Kayak video klipnya Kalau kemarin kan baru video liriknya Gitu Cuma Ya adalah Satu hal kendala Gak bisa Plus juga sekarang lagi PSBB kayak gini Lagi karantina Gitu Terus kayak Ya gimana ya Gitu Sometimes I'm being so hard on myself Kayak gitu-gitunya Gitu Karena saking kebanyakan ide Bingung mau gerakin Terhambat Terus kayak Frustasi Tapi kan Kak Iris juga bikin Tuh Video klip yang DIY Yang di rumah Apa React React Itu lah Saya megangin kameranya Iya kan Gak mau ada proyek-proyek Kayak gitu Dengan kondisi pandemi Mau Mau banget Gue tuh banyak banget Ide-ide seperti itu Cuma kayak Untuk gue Memulai itu Dengan Se-simple Texting WA Eh mau gak ini Gitu tuh kayak Aduh Susah amat ya Udah ada yang nge-cut duluan aja Gitu lah Terus kayak Belum lagi anak gue Belum lagi Itu kayak Aduh Gimana sih ini kok Tunda-tunda terus Gitu I believe Kalau sesuatu yang tertunda Itu adalah memang Belum jalannya Gitu Gue yakin tuh Pasti emang I have My path nanti nih Gitu It's all been written Itu dia Jadi sabar aja tuh ya Sabar aja Dari yang gak sabar Dari yang Wah kenapa ini Gitu Kesel-kesel aja Kesel mulu Abis itu Jadinya akhirnya Ya udah Gitu Ini bisa kok Semuanya santai aja Gitu Lo jalanin aja Tanpa lo harus Lo expect too much When you expect too much Lo akan Drop Bener Bener Tapi itu kan lagunya Bagus banget ya Gak mau ditambahin Beberapa lagu lagi Supaya bisa jadi EP Mau Gimana Mau Bikin lagu Lagu Gue harus cerita Tentang apa ya Gue siap banget Ini sebenernya nih ya Karena itu bagus loh Maksud gue Kan Not so many ya Female rapper di Indonesia Bener Ada Yaku Ada ramen Ada beberapa Datis Gitu ya Mengeliat Dan The style are different Di lagu itu Beda sama style nya ramen Beda style nya Yaakob Jadi Jadi maksudnya Kan memang harusnya begitu ya Industri ini dipenuhi dengan berbagai warna Iya Bawa rap bisa dibawa Iya That's nice gitu Makanya kalau misalnya bisa Jadi karakter Iya Itu dia Maka kemarin gue bilang Kayaknya kita Kayak udah harus keluarin single lagi nih aku Gitu Aku bilang ke masih Karis Boogieman ini Gitu Jadi gue ada satu lagu Yang emang udah ketunda banget Sama lagu gue sama Kenny Udah lama banget ya Lagunya tuh Bangers banget Like club banging banget gitu Pas gue dengerin lagi Itu lebih low lah ya Gue langsung Ini nih Gue mau pas Mau produksi ini lagi Sekarang gue lanjutin rekaman lagi Pokoknya lagu ini Harusnya Kenny bisa lah ya Karena abis udah menikah Jadi udah bisa kembali ke musik Kita telpon sekarang dia Harusnya udah kembali ke musik Udah Karena kemarin sempat pasti Lost Gak wajar lah ya Mau Bener Nah tapi pas gue bilang sama si Kak Iris Gitu Enggak Kamu jangan keluarin ini Gitu You have to stick sama si Girls Go Ini enak banget nih vibe-nya Gitu Banget Enak Jadi kan gue itu Baru sekali nih Ngelarin lagu yang Super girly Kayak gitu Yang Covernya pun Extra girly ya Colorful semuanya Yang tadinya itu The one that I wanna hide That I don't want people to see Gitu Gak tau Karena gue mikirnya kayak Ya fantastic This is the The bang The badass Badass gitu Gitu ya Jadi Sisi girly-nya gue itu Kayak Udah sih Tapi girly but still badass Itu masih keluar kok disitu Masih keluar ya Oke Iya itu dia Makanya Girlly but still badass Kayak kalo Kalo rapper-rapper Keluar siapa ya Yang cewek Yang kayak gitu ya Gak yang bener-bener istilahnya Ya enggak Enggak jalanan Gitu Iya Iya kan Tapi Tapi badass Gitu Gitu Girlly tetep Girlly Bener Kayak nyokap-nyokap di rumah Girlly Tapi tetep badass Loh gue sama Tengah kulit Gini Mungkin Kalo misalnya kita bicara yang dulu-dulu Kayak TLC Kurang lebih kayak gitu Kayak gitu ya They are girly But that still badass That still badass Gitu Iya Musiknya kan gak yang terlalu Iya 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 Gitu Iya kan Iya itu dia makanya Gak kayak Azelia Banks lah Iya She cry-cry loh Azelia Banks itu Dulu itu gue ngefans banget sama dia juga Iya insya Allah dia bisa dateng lah Amin Dateng loh dulu Lu pernah nonton Iya Gue belum pernah nonton sih Cuman kan harusnya di-fluff dia Di-fluff Iya Ditu gue tunggu-tunggu banget guys Ya udah nanti ya Lagi kena Dia lagi kena PPKM Iya bener Barusan disidak Di jalan mas apa PPK pakai masker Dia nyapuk di pinggir Tapi kalau bilang Tapi maksudnya Buat kairi sih Ada benernya Tapi maksudnya mungkin Yang bangernya lu Mungkin sedikit dimasukin Ada girly side-nya Iya makanya ini kayak Pas gue keluarin ini Gue bener-bener gak expect apa-apa nih Gitu Ternyata 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 Ininya Reaksi orang-orang tuh Bagus banget Mereka suka banget Sesuka itu sama lagu itu I don't know Enggak karena mungkin Mungkin juga directionnya belum ada yang kesitu Jadi gue ngeliatnya This is fresh Gitu loh Wah keren Kayak merepresent Hati-hati mereka tuh Bener Ternyata gue lebih My heart was so content Pas gue bikin lagu itu Gue kayak Ah ini dia nih Gitu Gitu Tadinya gue pernah rasanya Work it out But still work it out It's still like Gue yang kayak break free gitu Tapi pas bikin ini That's another part of me breaking free gitu lagi rasanya Kayak Tapi kalo gue bilang sih Yang ini keren sih Yang girls go ini keren Ya kita harus tunggu nih Untuk kekerenan-kekerenan lainnya yang Ah Ah Break free Angin-angin Angin-angin Oke Karena kita udah mendekati 1 jam Gak mungkin Sejak Gak ganda kan bang Gak ganda kan bang Gak ganda kan Sebelum nutup nih Sebelum nutup nih Mungkin buat Netizen 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 Iya kan Ada gak sih Kiat-kiat Untuk bisa menjadi Female rapper Apa Yang Yang Iya kadang-kadang perempuan kan Mbak Yaakob bilang Siapapun lah Yang rapper-rapper Perempuan di Indonesia gitu Biar lebih nebelin lagi bahwa Female rapper Baiknya begini Gini Gak Dan banyak gitu Yang kita harapin adalah banyak ya Seperti kayak disana gitu Iya dong Harus Maksud gue Kiat-kiatnya Kiat-kiatnya Actually It's not about Kiat-kiat kali yang mau gue kasih tau gitu Sebenernya Untuk All the rapper Female out there Yang lu baru mau merintis Or memang sudah gitu ya Just Don't forget Who you are And where you come from Oke Itu lo jangan pernah melupakan itu sih gitu Dan The struggle is real The struggle is real It's so real Oh But when you know yourself Lo akan Ini sih Lo akan Lo ada tau gitu Lo tuh siapa gitu Lo harus cari tau diri lo tuh Siapa dulu gitu You gotta be honest to your music Yes Nah ini kan tadi kan Tatis bilang bahwa The struggle is real Real Mungkin karena musik ini kan Belum se populer pop music Ya 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 Kan pasti ada Oh gue mungkin gak akan berhasil disini This is not gonna make any money for me Gitu Itu mungkin akan terjadi Iya Apa tuh kiat-kiatnya Paksain terus Tapi inter miskin terus Iya itu dia Jangan sampe Gak Gak The music doesn't make fortune nih buat lo Iya 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 Bener Tapi kalo menurut gue Lo jalanin dulu apa yang lo suka sih Iya Gak lebih Itu apa Lo harus jujur Entah apapun itu ya Iya Karena kalo misalnya lo bikin musik yang lo gak jujur Yang sukses bukan lo berarti gitu Itu musiknya yang sukses Nah lo nya gak Oke Gitu Iya kayak orang jualan martabak Padahal dia pengen jualannya bakso Iya Gitu Tapi ini bukan makanan gue nih Gitu Ya udah deh tuh Yang suka mah yang makan martabak aja Iya bener Bener Jadi buat temen-temen Itu Sebetulnya masukan yang sangat bagus banget Kenapa? Karena ya bener gitu Memang We have to have a believe ya Hmm Bahwa this music Is gonna make us Yes Yes And not gonna break us It's gonna make us Iya Beneran Karena once you believe The universe will open for you Gila kasih Oke Itinya seeng yakin Itinya seeng yakin Wes legowo Why Oke Sure right Alright Terima kasih loh Thank you Udah dateng di vlog the podcast Terima kasih And we really have fun Thank you Satu hal yang kita gak bisa kasih adalah Alkoholnya disini Mungkin kalo tetangga sebelah bisa ngasih Iya Iya Bener Tetangga sebelah bisa Kalo disini kita Es teh manis Es jeruk Dan nanti gue bisa naik-naik But I wanna see Oh ayo Let's go Off the record Weekend Oke Buat temen-temen Yang udah nonton kita Fluff the Podcast signing out Bye Peace Yo 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 It's Fluff the Podcast It's Fluff the Podcast Yo 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 yo